Al-Sunnah wal-Jama'ah memperingatkan umat dari membuat bida'ah dalam agama dan dari berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya akan Islam, bida'ah dalam agama itu berat. Kenapa? Karena menyebabkan akhirnya agama ini bisa berubah dan bisa kotor kemurniannya. Sehingga setiap orang akan merubah agama ini sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya dengan alasan ini bida'ah yang baik. Atau dengan alasan di zaman sekarang itu dengan sebuah bid'ah hasanah. Makanya perlu untuk kita pahamkan dan pernah dan sering kali sebetulnya saya memberikan penjelasan tentang hakikat apa itu bid'ah hasanah. Apa yang dimaksud oleh Imam bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu apa? Ini. Ketahuilah ya akhi, memang para ulama dalam masalah apakah ada bid'ah hasanah atau tidak, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada namanya bid'ah hasanah. Semuanya dola'alah. Pendapat yang kedua ada yang namanya bid'ah hasanah. Namun kata Ibn Hajar bahwa bid'ah hasanah itu ada kalau itu dari sisi bahasa saja. Dari sisi apa? Bahasa. Ada pun dari sisi syariat, maka bid'ah itu semuanya sesat. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Setiap bid'ah itu sesat. Kata setiap itu menunjukkan keberapa? Umum. Sebagian orang di zaman sekarang mengatakan, oh khullu itu tidak menunjukkan semua. Tapi sebagian. Pendapat ini bertabrakan dengan ijma' para ahli bahasa dan ahli usul fikih. Ahli bahasa seluruhnya mengatakan khullu itu termasuk lafad umum. Demikian pula para ahli usul fikih menyatakan bahwa khullu itu termasuk lafad umum. Siapa yang mengatakan khullu itu hatinya sebagian, dia akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang banyak. Diantaranya Allah berfirman Allah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Latih sebagian atau segala sesuatu. Masuk padanya segala sesuatu. Kalau dikatakan, tapi kan ada dalil yang menunjukkan. Surga tidak hancur, peraka tidak hancur. Kita katakan, itulah. Kamu harus belajar ilmu usul fikih. Setiap dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dah dalil. Kalau ada dalil yang mengkhususkan, baru kita khususkan. Adapun anda mengkhususkan tanpa dalil, mana dalilnya? Ini bahaya. Tidak boleh mengkhususkan tanpa dalil. Seenak dewek begitu. Makanya kata khullu. Kalau misalnya seorang guru berkata kepada anak-anak, semua murid wajib keluar. Kemudian ada sebagian murid tidak mau keluar. Ketika ditanya sama guru, kenapa? Pak, kan khullu itu artinya sebagian. Kira-kira guru itu menerima enggak, Pak? Loh, saya kan bilang, semua murid wajib keluar. Tanpa terkecuali. Terus kamu mengkhususkan dengan tidak ada dalil dan bukti dari saya mana. Maka kalau Allah menyatakan dan Rasulnya, semua wajib dibawa kepada keumumannya dulu. Tidak boleh dikhususkan kecuali dengan apa? Dalil. Maka ketika Rasulullah mengatakan, semua bid'ah itu sesat. Itu dalam syariat. Maka kita katakan, nah, semuanya. Tidak boleh dikhususkan kecuali dengan apa? Hujjah dan dalil. Makanya, kata Ibn Rajab, alhambali. Kataan Ibn Umar bin Hattab, ketika beliau membuat terawih berjamaah setiap malam. Kata Umar, apa? Sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya, kata Ibn Rajab, secara bahasa. Bukan secara apa? Istilah. Karena secara bahasa, bid'ah itu apa? Bid'ah secara bahasa artinya, segala sesuatu yang baru ada, yang sebelumnya tidak ada. Itu secara bahasa. Handphone secara bahasa, bid'ah tidak, Pak? Kemikian pula mobil, pesawat, semua yang baru ada di zaman ini, yang di zaman Nabi tidak ada, secara bahasa, bid'ah. Tapi apakah handphone bid'ah? Secara syariat? Tidak. Kapan disebut bid'ah secara syariat? Kalau itu berhubungan dengan masalah apa? Din, agama, ibadah. Kalau itu berhubungan dengan masalah din, agama, dan ibadah, maka itu namanya bid'ah. Ada pun masalah dunia pada asalnya, Pak? Halal. Gak apa-apa. Silahkan. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 29. Sembilan. Yalah Allah yang telah menciptakan untuk kamu, yang ada di bumi ini semuanya. Makanya yang berhubungan dengan masalah dunia, pada asalnya apa? Halal. Gak apa-apa. Anto mau bikin kue yang baru ada di dunia. Boleh gak, Pak? Boleh. Gak apa-apa. Selamat tidak mengandung mudarat. Anto membuat sebuah teknologi canggih. Boleh. Silahkan. Selamat itu masalah. Tapi dalam masalah agama, tidak boleh. Karena agama sudah sempurna, tidak, Pak? Sudah sempurna. Karena agama sudah sempurna, sudah cukup. Kewajiban kita ngikut. Ngikut siapa? Rasulullah, insyaAllah, wa sallam. Rasulullah sudah menyampaikan semua, tidak, Pak? Makanya Ibn Masud berkata, Pak? Ikuti saja, sudah. Jangan membuat-buat yang baru. Fakat kufitum. Kalian telah dicukupi. Kalau ada yang berkata, loh, buktinya Al-Quran dikumpulkan di zaman sahabat, bukan di zaman Rasul. Buktinya, baru muncul itu ilmu-ilmu. Ilmu nahu, ilmu syaraf, ilmu hadis, ilmu sufiqi, ilmu tafsir. Itu kan baru muncul di belakang hari. Nah, itu kita kembali ke kaedah keberapa? 24. Bahwa agama kita menjaga tiga perkara. Perkara yang pertama, Pak. Menolak mudorot. Maka, kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan? Untuk menolak mudorot. Sebab kalau ini Al-Quran tidak dikumpulin, mudorotnya besar tidak, Pak? Besar sekali. Bayangkan kalau tidak ada ilmu nahu dan syaraf, gimana antum baca arwah dan baca hadis? Antum tidak tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana hal, mana apa. Gimana? Susah. Kalau ilmu hadis tidak ada, gimana kita akan bisa membedakan ini hadis suhih, ini hadis apa? Doi. Kalau ilmu tafsir tidak ada, bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran? Mudorot tidak, Pak? Mudorotnya besar sekali, Pak. Maka untuk menghilangkan mudorot ini penting. Yang kayak ginian ini, Pak, tidak disebut bid'ah secara syariat. Walaupun secara bahasa disebut bid'ah. Imam Syatibi mengatakan bahwa itu disebut dengan maslahat mursalah. Nah, sebagian ulama berpendapat ini yang disebut dengan bid'ah hasanah. Itu yang dimaksud oleh mereka. Paham? Makanya kaidah-kaidah ini kalau antum pahami betul-betul ya. Satu persatu, insya Allah antum paham. Terima kasih. Terima kasih.